Hai semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Christian Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman hari ini kita berada di tanggal 17 Juli 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalendar ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman di pedagangan hari ini akan ada data terkait dengan CPI and PPI dari Inggris. Lalu akan dilanjutkan data CPI and core CPI dari Uni Eropa. Dari Amerika Serikat akan ada data soal housing, perumahan ya teman-teman, kemudian Fed Waller, dan juga Crude Oil Inventory. Beberapa data yang mungkin akan memberikan impact terhadap market. Jadi waspada dengan pergerakan Pound Sterling, Euro, dan juga USD di pedagangan hari Rabu ini. Oke, karena lumayan banget ada sentimen-sentimen pada market, langsung aja kita akan lihat ya berita dari pasar. Tapi sebelumnya teman-teman aku mau forward satu event dari CoinX. Jadi teman-teman akan ada event di Bali, yaitu CoinFest Asia pada tanggal 22-23 Agustus 2024. Teman-teman boleh ikutan join di Bali, ketemu dari komunitas kripto ya, pengembang blockchain, ataupun pengembang beberapa exchange. Teman-teman bisa sama-sama belajar, mencari relasi, mencari koneksi, siapa tahu bisa yang ada teman-teman aja kerjasama di sana. Jadi event ini tentu saja akan sangat-sangat eksklusif. Dan teman-teman, CoinX lagi bagi-bagi tiket bagi teman-teman yang pengen datang ke Bali, dan juga untuk dapat tiket ke CoinFest Asia. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah berikut yang aku sudah bagikan. Yang pertama, teman-teman bisa daftar CoinX dulu melalui link yang aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Kemudian teman-teman isi formnya, lalu teman-teman di form itu akan tertera ya untuk memilih tim. Jadi teman-teman bisa pilih tim kami teman-teman, yaitu tim seputar investasi yang ini. Teman-teman bisa pilih tim tersebut, kemudian masukkan username dan juga email CoinX kalian, lalu kalian tinggal submit aja. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk melakukan trading nih, minimal itu adalah $10, $10 aja, untuk teman-teman bisa mendapatkan price pool. Memperebutkan price pool sekitar $1.500 yang akan dibagikan kepada tim kami setelah eventnya berakhir, teman-teman. Jadi, itu syaratnya sangat-sangat gampang ya. Tentu saja teman-teman yang kebingungan bisa langsung menonton video terbaru aku yang ini, tutorial event mulung CoinX berhadiah tiket CoinFest di Bali. Teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi kalau teman-teman kebingungan untuk mengikuti event dari CoinX ini. Oke, kita lanjut dari beberapa berita yang ada pada market crypto. Teman-teman, di pedagangan kemarin itu ada beberapa pergerakan dari hedge fund. Ya, ada dari BlackRock, Fidelity, ArchInvest, dan juga Bitwise. Kemarin sama-sama mengalami inflow yang terjadi pada market dengan nominal yang cukup besar. Kalau kita perhatikan dari pergerakan chart di sini, memang terlihat jelas ada inflow dari beberapa manajer investasi yang sudah kembali masuk. Jadi, ini merupakan sebuah sentiment bullish untuk pasar, especially dari Bitcoin. Dan akhirnya di pedagangan kemarin, Bitcoin mengalami lonjakan kenaikan sampai di 65 ribuan something. Jadi, ini merupakan sebuah sentiment dari dorongan beberapa manajer investasi yang sudah mulai masuk ke pasar. Selain itu, di pedagangan 2 hari lalu, itu ada jumlah USDT yang dicetak dengan jumlah yang besar, yang masuk ke exchange. Ini ketika pergerakan Bitcoin masih dalam tekanan jual. Ada yang masuk dengan USDT cukup banyak ke exchange, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah indikasi. Ketika sudah ada stablecoin USDT yang masuk ke exchange, biasanya tidak jauh-jauh daripada upaya pembelian. Dia masukin dolar, deposit ke exchange, ya tujuannya buat apa ya? Tentu saja untuk membeli koin yang mereka ingin pump. Dan ini merupakan sebuah indikasi bullish. Lalu, dari beberapa data yang lain, kalau kita perhatikan, ini adalah data dari CryptoKwan terkait dengan kondisi market. Meskipun ada beberapa fad kemarin, kayak ada Mongox yang melakukan distribusi, kemudian Jerman melakukan distribusi juga. Belum lagi ETF Spot, Ethereum yang ketunda, teman-teman. Dan juga ada ketidakpastian terkait dengan pidato dari Jerome Powell. Dan pergerakan Bitcoin sempat mengalami penurunan. Namun, kalau kita melihat dari statistik saat ini, sebenarnya kondisi investor Bitcoin saat ini masih dalam posisi yang cukup aman. Dilihat dari data yang lain, short-term holder dari Bitcoin di perdagangan sebelumnya, itu sempat mengalami loss ketika Bitcoin turun ke kisaran level 55 ribuan. Di bawah level 55 ribu kemarin, itu sudah banyak short-term Bitcoin holder yang mengalami loss. Namun saat ini, ketika pergerakannya sudah naik sampai 55 ribu ke atas, itu sudah mulai ada banyak yang running profit. Dan pergerakan Bitcoin ketika sudah berada di range 60 ribu ini, tentu saja lebih banyak lagi yang mengalami profit, teman-teman. Dilihat dari data yang lain, kita melihat di sini, miners profit and loss. Saat ini, posisi dari miners itu masih extremely underpaid. Artinya adalah, miners saat ini dalam posisi yang masih banyak yang sepertinya mengalami sedikit kerugian. Kalau mereka sell Bitcoin mereka di bawah level 60 ribuan ini. Jadi biasanya di fase seperti ini, miners itu bakalan lebih menahan diri untuk melakukan penjualan. Mungkin ada beberapa yang mau jual, tapi nggak akan terlalu banyak. Paling cuma buat nutup operasional saja, teman-teman. Karena posisinya masih belum menguntungkan. Kemudian dari data yang lain adalah Bitcoin Coinbase Premium Index. Ini merupakan sebuah data dari para Wills. Biasanya Wills itu pakai Coinbase Premium, teman-teman. Untuk mereka menggerakkan pasar ya. Nah, dari statistik ini, terlihat sejak 13 Juli sampai saat ini, terjadi peningkatan jumlah volume yang mengindikasikan saat ini Wills memang cukup aktif dalam hal melakukan transaksi. Ini mungkin berarti beberapa hedge fund ini yang juga sudah mengalami inflow sejak tanggal 7 bulan Juli ini. Jadi, inflow terus masuk dan otomatis ini merupakan sebuah indikasi atau sinyal yang positif untuk pasar. Kemudian, berita yang lain datang dari Mongox. Mongox akan melakukan distribusi Bitcoin dan juga Bitcoin Cash kepada para investor mereka. Terhitung pembayarannya akan dimulai sejak 5 Juli kemarin. Dan tentu saja saat ini masih sedang berlangsung proses distribusi yang mereka lakukan. Kemarin ada beberapa pergerakan dari Wills, teman-teman. Mongox memindahkan sekitar 95 ribu Bitcoin ke beberapa wallet yang belum diketahui. Dan ini sudah bikin market agak sedikit panik di perdagangan kemarin dan ada sedikit flash dump yang terjadi pada Bitcoin. Tapi ini merupakan sebuah posisi yang wajar karena memang Mongox memang harus melakukan distribusi Bitcoin mereka. Meskipun distribusinya bertahap, namun kepanikan sudah mulai muncul kepada market lagi. Lalu sedikit sekilas Jerome Powell di 2 hari lalu ketika menyampaikan tentang pidato mereka, pidato dari The Fed. Dan juga The Fed ditanya banyak oleh wartawan, teman-teman. Saat ini The Fed cukup dovis. Mereka memperkirakan kemungkinan terkait dengan penurunan suku bunga bahkan ketika interest rate, bahkan ketika inflasi belum mencapai 2%. Jadi bisa saja peluang untuk menurunkan suku bunga. Jadi ini merupakan sebuah sinyal yang sangat-sangat bagus untuk pasar ya. Pasar keuangan, which is itu adalah saham, commodity, ataupun market crypto. Jadi ini sudah mulai indikasi dovis dari The Fed. Lalu terkait dengan pembahasan SEC tentang proposal dari Ethereum ETF. Ini peluncurannya kena tunda dalam beberapa waktu terakhir, teman-teman. Karena memang belum adanya persetujuan dari SEC ya. Beberapa manajer investasi kemarin sudah melakukan semacam perbaikan, revisi terkait dengan proposal yang mereka sampaikan. Dan dikabarkan sih bakalan mendapatkan approval dalam jangka waktu dekat di bulan Juli ini. Kita masih bakalan sangat-sangat menunggu, teman-teman. Jadi potensial untuk Ethereum ETF di-approve itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dan tentu saja dari beberapa analis memprediksi bahwa akan bisa mulai diperdagangkan di hari Selasa minggu depan. Jadi ibaratnya kalau akhirnya keputusannya akan dicapai minggu ini atau paling lambat hari Senin minggu depan, ya otomatis di hari Selasa minggu depan sudah bisa diperdagangkan dan tentu saja ini merupakan sebuah narasi yang bagus untuk market. Tapi juga harus diwaspadai sih, teman-teman. Kalau kita belajar dari kejadian pada saat approval Bitcoin ETF, itu kan beberapa hari Bitcoin langsung nge-pump ketika approval. Nah, hal tersebut bisa jadi pada Ethereum bakalan terjadi juga. Siapa tahu nih ketika mendapatkan approval ternyata market euphoria ya. Ethereum mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Tapi hati-hati karena setelah beberapa hari approval tersebut justru Bitcoin-nya malah mengalami crash atau koreksi. Jadi harus diwaspadai juga meskipun euphoria jangan juga terlalu terlena, teman-teman. Awas pada dan jangan lupa taking profit ketika memang pergerakan harga sudah menuju level-level yang jenuh beli. Oke, itu dari beberapa berita market yang membahas tentang Bitcoin. Sekarang kita masuk yang membahas beberapa outcoin. Worldcoin atau WLD itu bakalan extend atau memperpanjang token lockup mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi supply yang beredar pada WLD. Ini merupakan narasi dan juga sentimen yang bagus, teman-teman. WLD dikabarkan bakalan melakukan unlock untuk mereka-mereka yang sudah mendapatkan airdrop. Karena aktivitas penyerapan data atau pendataan. Mereka kan datang tuh ke beberapa negara meminta verifikasi data iris mata. Nanti akan dibagikan airdrop berupa WLD kepada mereka yang mau. Nah, itu masih harus di-lockup. Dan setelah lockup dibuka, itu baru bisa dijual, teman-teman. Mereka itu melakukan lockup sampai 3 tahun. Dan berita bagusnya adalah mereka akan memperpanjang lockup-nya sampai 5 tahun. Yang berarti adalah jumlah token WLD yang berada di pasar itu bakalan ketunda. Maksudnya adalah jumlah distribusi token WLD di market itu akan semakin sedikit. Dan tentu saja ini positif untuk harga tokennya. Dan kalau kita lihat dari korelasi pergerakan harga, WLD di perdagangan kemarin sudah melesat sampai 18 persen, teman-teman. Ini harganya sekarang sudah di 2,7 ya. Padahal aku perhatikan di perdagangan kemarin itu masih di 2,2 saja. Jadi ini merupakan sebuah indikasi yang bagus untuk WLD. Lalu dari berita yang lain ada Stripe. Stripe ini salah satu penyedia layanan pembelian, perdagangan aset. Itu sekarang sudah bisa melakukan transaksi dengan kripto. Dan mereka berfokus di European market, di market Eropa. Dikabarkan ini sudah mendapatkan license dari Europe Union, Uni Eropa. Terkait dengan perdagangan pembelian Bitcoin, Ethereum, Solana, dan juga beberapa aset lain. Menggunakan kartu kredit dan juga debit card. Tentu saja penyerapan dan juga adopsi dari kripto bisa semakin luas. Di Uni Eropa sana. Lalu ada berita baik datang dari stablecoin milik Paypal. Yang running di jaringan Solana. Kabarnya sih mengalami lonjakan transaksi sampai 569 juta USD. Ini merupakan sebuah keberhasilan dari Solana sendiri sebagai penyedia layanan blockchain. Dan juga dari Paypal sendiri. Karena dia sudah mulai membuka diri untuk masuk ke pasar kripto ya teman-teman. Tentu saja masih menyediakan layanan stablecoin PYUSD atau Paypal USD. Dan ini merupakan sebuah berita bagus. Karena tentu saja peningkatan aktivitas juga terjadi di jaringan dari Solana. Dan juga peningkatan aktivitas untuk pasar kripto. Teman-teman. Jadi PYUSD ini sudah bisa digunakan transaksi di beberapa outlet ya. Yang mendukung Paypal. Dan ya tentu saja ini merupakan berita yang positif. Lalu datang ada berita lucu. Ini dari SEC komisioner. Yaitu Hester Page. Ya teman-teman. Hester Page. Ya itulah. Dia mengatakan bahwa dia bukan mama kripto. Ini adalah salah satu anggota dari SEC di bawah Gary Gensler. Dia cukup aktif dalam hal berdiskusi dengan para netizen. Ya cukup aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan ini merupakan salah satu tokoh yang cukup ramah terhadap kripto. Ya beda dengan Gary Gensler yang sangat-sangat ketat ya. Nah itu si Hester ini. Dia bisa dibilang menjadi salah satu media yang menyampaikan antara komunitas kripto. Kepada pimpinan SEC. Jadi ini ibu kripto. Ujar para netizen. Tapi dia membantah mereka bukan mama kalian. Dia bukan mama kalian gitu katanya teman-teman. Kemudian berita datang dari Kominfo. Kominfo kembali memberikan inovasi mereka. Yaitu dengan memblokir beberapa exchange luar. Instagram exchange luar. Jadi kembali Kominfo melakukan kegiatan yang sebenarnya sudah biasa dilakukan teman-teman dengan melakukan pemblokiran. Kenapa? Ya mungkin karena tidak mendapatkan license di Indonesia teman-teman. Jadi exchange-exchange tersebut di blokir. Tentu saja ini bikin para penggiat kripto, pencinta kripto itu kehilangan akses ya. Ke beberapa Instagram yang mana ini merupakan Instagram dari exchange luar. Namun teman-teman masih bisa akses dengan VPN. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Itu dari beberapa narasi di market kripto. Lalu bagaimana impactnya terhadap pasar. Teman-teman sekilas saja pergerakan dari Bitcoin di perdagangan kemarin positif. Karena dari USD sendiri mengalami fase penurunan. S&P 500 dan juga Gold di perdagangan kemarin kembali mengalami rally yang lumayan signifikan. Bitcoin dan kawan-kawan pun juga mengalami kenaikan. Tapi harus diwaspadai karena saat ini pergerakan Bitcoin lagi berada di level resistance. Kemarin Bitcoin sudah sempat sedikit kepleset ya. Di sini ada penurunan kecil terjadi pada Bitcoin. Namun akhirnya dia recover dan melampaui kenaikan sebelumnya. Volume smart money masih bagus. MACD sudah berada dalam posisi atas teman-teman. Kalau dari saya sih waspada saja. Takutnya ada koreksi-koreksi kecil yang bisa terjadi. Sehingga teman-teman yang FOMO itu bisa harus bersabar dulu sih untuk saat ini. Kalau untuk penurunan saat ini kita masih bisa expect ya. Adanya penurunan tipis kekisaran level 61 ribuan. Tapi andai kata tekanan jual masih kuat pada Bitcoin. Itu baru bakalan berpotensi turun. Namun kalau tekanan jualnya nggak seberapa ternyata buyer justru masih pada FOMO. Ini masih bisa mengalami trend kenaikan sih teman-teman. Jadi potensial rally kita bisa sampai ke 71 ribu. Ya kemana pergerakan Bitcoin kita nggak akan tahu pasti. Namun untuk posisi saat ini menurut saya sih masih cukup-cukup menarik untuk kita perhatikan. Ya kalau dari saya sih kemarin sudah kasih tahu buat kalian untuk buy di kisaran level bawah sini ya. Di bawah level 58 ribuan. Itu saya sudah bilang di CA ada potensial mantul di support. Kemudian dari MACD juga ada potensial golden cross. Dan akhirnya sudah terrealisasi. Jadi kalau yang mau masuk di harga sekarang di CA aja. Ya ini sudah mulai ada indikasi-indikasi koreksi sih. Dari saya sendiri sih buyer belum terlalu kuat teman-teman untuk posisi sekarang. Memang beberapa indikasi menunjukkan adanya potensi kenaikan. Ya sebaik-baiknya target adalah di kisaran level 71 ribu. Kalau bisa dicapai. Ya tapi nggak yakin 100% juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cicil barang ya tunggu dia koreksi. Kalau yang memang mau masuk di harga sekarang ya silahkan munggu-munggu aja. Nggak ada yang melarang teman-teman. Di pedagangan kemarin juga BTC Dominance mengalami sedikit kenaikan. Beberapa altcoin yang sudah sempat naik tinggi koreksi ya. Kemarin XRP naik sampai 8%. Lalu ada WLD naiknya 18%. IFO naik 1%. Sementara beberapa altcoin kemarin mengalami tekanan jual. Jadi untuk posisi sekarang kalau dari saya masih melihat potensial positif pada market. Kita masih menunggu beberapa data seperti ETF, Ethereum approval. Kemudian juga ada beberapa kampanye dari calon Presiden Amerika Serikat. Serta tentang keputusan-keputusan dari The Fed Jerome Powell ya. Jadi paling gitu aja sih kalau hari ini akan ada koreksi atau bagaimana. Itu menurut saya adalah hal yang sangat-sangat wajar untuk pasar. Ya karena memang butuh cooling down setelah Bitcoin mengalami kenaikan di perdagangan 2 hari terakhir. Jadi ibaratnya di posisi saat ini ada potensial koreksi masih bisa terjadi. Dari MACD sendiri di time frame 1 jam ini ada potensial membuat bearish divergence. Ya nanti akan dilihat gimana smart money-nya apakah masih bakalan turun atau bagaimana. Jadi di posisi sekarang resistance Rp. 64.000 ada potensial koreksi bisa saja terjadi pada Bitcoin. Jadi tetap puas pada invest dengan kepala dingin. Yang mau ikutan ingat ya event dari CoinFest ini teman-teman bakalan diadakan di bulan Agustus. Maksudnya kegiatan CoinFest itu akan diadakan di bulan Agustus tanggal 22 sampai 23. Dan tiketnya teman-teman sudah bisa dapetin kalau teman-teman ikut di campaign CoinX ini. Mulai dari 16 Juli sampai 4 Agustus untuk eventnya. More information langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Gitu aja. Teman-teman akhir kata saya Andre. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.